Pupuk Cair Jadam, JLF Ada beberapa ide yang tidak masuk akal tetapi telah menjadi akal sehat. Mereka mengklaim seperti seharusnya tidak berbau ketika Anda membuat pupuk cair. Seharusnya tidak ada belatung, cetakan hitam seharusnya tidak berbentuk. Anda akan kesulitan jika menggunakan pupuk cair yang berbau. Nenek moyang kita yang melakukan pertanian organik selama ribuan tahun tentu tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu bahwa bau busuk pupuk cair sama dengan bau manis buah-buahan. Semua produk lokal yang terkenal itu terbuat dari kotoran manusia yang berbau tidak sedap, kotoran hijau, dan sampah organik. Janganlah kita meninggalkan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita selaras dengan alam. Apa yang mudah dan berhasil? Apa yang menghemat uang dan energi? Semua produsen input dan agen, mereka dengan gigi, melanjutkan kampanye anti terhadap input tradisional. Mereka menghancurkan fondasi pertanian organik kita. Kriteria penciuman ini bahwa bau yang tidak enak itu buruk dan bau yang baik itu baik. Ini telah memperoleh kekuatan yang sangat besar sehingga semua orang percaya demikian. Lihatlah betapa banyak petani yang telah menjadi mangsa para pengusaha. 1 liter pupuk cair impor berharga 200 dolar. 1 liter pupuk cair diizinkan dalam biaya produksi organik hingga 100 dolar. Sekarang pupuk cair menghabiskan lebih banyak uang bagi petani daripada pesticida kimia. Saya tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa toko input pertanian menghasilkan keuntungan melalui penjualan pupuk cair hingga pesticida kimia. Saya tekankan bahwa pupuk cair adalah suplemen nutrisi. Setiap suplemen gisi harus dinilai dari nilai gisinya. Proses pembuatannya harus difokuskan pada penghancuran nutrisi paling sedikit. Pupuk dengan nutrisi terkaya adalah yang terbaik. Saya menyarankan agar kita melihat masukan ini dalam perspektif gisi. Jenis pupuk apa yang terbaik untuk tomat? Ini adalah pupuk yang terbuat dari tomat. Itu adalah jawaban yang tepat. Perspektif nutrisi akan membuat segalanya menjadi sederhana. Begitu Anda menjadi setia pada perspektif nutrisi ini, Anda akan menemukan bahwa hanya saya yang memiliki bahan untuk tanaman saya. Hanya saya yang bisa membuatnya dan biayanya hanya sedikit. Ini sangatlah penting. Metode di jadam untuk membuat pupuk cair dari buah, daun, dan ranteng tanaman. Tambahkan beberapa rumput liar yang Anda temukan di sekitar ladang Anda. Mereka adalah tanaman yang sama dengan tanaman Anda dan membuat pupuk yang sangat baik. Apa yang lebih baik, mereka gratis. Pupuk yang terkenal seperti dedak padi dan bungkil minyak semuanya tidak seimbang nutrisinya. Semua alih mengatakan bahwa N, P, K, CA, MG, B, dan lain-lain sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Solusi yang mereka hadirkan adalah Anda mendekati setiap nutrisi secara terpisah. Sesuaikan masing-masing untuk menyiapkan keseimbangan nutrisi yang optimal. Pendekatan saat ini sangat rumit dan hampir tidak mungkin dilakukan oleh petani. Ini menghilangkan kepercayaan petani dalam pemupukan. Ini adalah bagaimana produsen pupuk dan agen mereka mengambil alih. Pupuk menjadi sesuatu yang hanya diketahui oleh para profesional terlatih. Petani menerimanya sebagai aturan untuk membeli pupuk dari pedagang. Jika mengikuti logika yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, memberikan nutrisi bagi tanaman tidak bisa lebih sulit lagi. Saya ingin menyajikan metode yang sangat-sangat sederhana. Cukup gunakan pupuk cair dan sisa tanaman dan rumput liar. Bahkan ini memiliki keseimbangan sempurna N, P, K, C, A, M, G, B, dan lain-lain. Tentunya yang dibutuhkan tanaman. Ini adalah metode yang mudah dan murah, sehingga siapapun dapat berlatih. Tapi kita telah mengembara sejauh ini. Jangan coba-coba menganalisa pupuk dalam NPK. Pikirkanlah seperti ini. Hal-hal yang mirip dengan tanaman saya adalah makanan yang baik untuk tanaman saya. Gunakan apa yang mirip dengan tanaman sebagai pupuk dasar dan tambahkan. Gunakan sisa tanaman dan rumput liar. Ini adalah cara mudah untuk menyiapkan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman Anda. Hancurkan keseimbangan nutrisi dan Anda akan memiliki penyakit. Jadi masalah keseimbangan nutrisi ini yang paling penting dalam pertani. Solusinya ada di mana-mana di sekitar kita. Gunakan tanaman penutup untuk pupuk dasar dan gunakan sisa tanaman dan pupuk cair rumput. Rasio CN adalah teori lain yang membuat segalanya menjadi rumit. Teori ini selanjutnya mengatakan bahwa jika bahan tersebut kekurangan N, maka Anda perlu menambahkan N untuk pertumbuhan mikroba. Sebagian benar. Namun, Anda dapat mengabaikannya dan tetap membuat pupuk. Ini hanya membutuhkan waktu lebih lama. Ini adalah teori C per N tidak dapat menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam didaur ulang. Teori rumit lainnya adalah pH yang mengatakan bahwa asam yang terlalu kuat tidak baik untuk tanaman sehingga Anda perlu menyesuaikan terlebih dahulu. Anda perlu mengukur jumlah kapur untuk menyesuaikan pH. Ini adalah pekerjaan rumit lainnya. Di jadam, pH bukan masalah besar karena jadam tidak menggunakan gula atau molase. Analisis input jadam menunjukkan bahwa sebagian besar berada di sekitaran pH 7. Menggunakan air dan leafmol memecahkan masalah ini. Teori jahat lainnya adalah bahwa pupuk cair yang tidak difermentasi sepenuhnya akan membahayakan tanaman. Ini membingungkan karena petani tidak yakin pada tahap mana itu. Difermentasi sepenuhnya Jadam memiliki jawaban langsung Anda dapat menggunakan pupuk cair jadam pada tahap apapun. Anda hanya perlu mengencerkan di atas 30. JLA mirip dengan kecap. Semakin lama, semakin baik. Pupuk cair yang lebih berumur akan lebih mudah diserap. Standarnya adalah pengenceran x 100. Coba pengenceran x 100 terlebih dahulu dan lihat bagaimana hasilnya. Jika terlalu kuat, tambahkan sedikit pupuk cair. Jika terlalu lemah, tambahkan lagi. Petani nenek moyang kita menggunakan pupuk cair yang sangat kuat seperti kotoran manusia langsung di tanah. Itu diencerkan sekitar 5-10 kali. Jangan gunakan gula hitam atau molase. Isi wadah dengan bahan. Tambahkan air. Segenggam leaf mold dan tutup penutupnya. Kemudian selesai. Anda bahkan tidak perlu mengaduknya kecuali bahannya tenggelam ke dasar. Buka tutupnya dan periksa cairannya. Jika dikomposisi telah berkembang dan cukup gelap, itu siap digunakan. Hanya membutuhkan waktu 7 hari di musim panas. Namun jadam merekomendasikan bahwa Anda menyiapkan pupuk cair di musim semi untuk digunakan tahun depan. Semakin tua pupuk cair, semakin baik. Siapkan mangkok plastik yang banyak lubangnya. Bungkus dengan jaring. Masukkan batu ke dalam agar tenggelam. Dan masukkan ke dalam CLF. Cairan yang disaring akan terkumpul di dalam mangkok sehingga mudah digunakan. Saat Anda menggunakan, mangkok akan tenggelam dan akhirnya menyentuh padatan. Keluarkan mangkok dan taruh di wadah lain. Letakkan wadah pupuk cair jadam di lingkungan yang sama dengan tanaman. Begitulah cara Anda menyebarkan mikroba yang beradaptasi dengan lingkungan lokal itu. Pasang tutup dengan aman sehingga penguapannya diminimalkan. Wadah yang lebih besar dapat digunakan untuk pertenakan yang lebih besar. Siapkan banyak wadah untuk pupuk cair. Menggunakannya secara berurutan. Setelah Anda menggunakan semua cairan, jangan keluarkan padatannya. Cukup isi dengan air dan tambahkan lip mol dan lanjutkan penggunaan. Ulangi ini. Di dalam wadah tidak perlu dibersihkan. Wadah pupuk cair jangan menghilangkan padatan. Tutup wadah bekas dengan sisa tanaman dan rumput liar di atas padatan bekas. Isi dengan air lagi. Tambahkan lip mol dan tutup. Anda tidak perlu mengeluarkan padatan dari wadah pupuk cair. Di dalam wadah tidak perlu dibersihkan. Pupuk cair dibuat di bawah sinar matahari. Ditutup dengan penutup. Untuk penyimpanan jangka panjang, ikat tutup rapat dengan tali atau letakkan di atas batu yang berat untuk menimalkan penguapan. Ini adalah betapa sederhananya itu. Jadam telah membuka dunia pupuk cair untuk Anda. Keseimbangan nutrisi dalam tanah menjadi optimal untuk tanaman saat Anda menggunakan pupuk cair ini. Anda dapat menggunakan wadah yang sangat besar seperti 5 ton atau 10 ton. Jika pertenakan Anda besar, isi wadah dengan sisa tanaman dan rumputan liar. Penuhi dengan air. Tambahkan 2-3 kilo lip mol. Tutup rapat. Gunakan setelah sekitar 3 bulan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.